Pemirsa petani garam di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten mengeluhkan kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah. Karena kebijakan impor garam tersebut telah membuat harga garam lokal anjelok bahkan tidak laku. Produksi garam di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten sejak musim kemarau cukup melimpa. Meski demikian, pihak petani mengaku kesulitan untuk memasarkan hasil produksi garam lokal ini. Salah seorang petani garam Amrullah mengaku dirinya sudah berupaya menjual hasil produksinya ke sejumlah industri di daerah ini dengan harga murah yang nilai 500 rupiah per kilogram, namun tidak ada satupun yang membelinya. Padahal biasanya harga garam tersebut dijual 2.000 rupiah per kilogram. Amrullah mengatakan tidak lakunya hasil produksi garam lokal tersebut disebabkan adanya kebijakan Kementerian Perindustrian tentang impor garam dengan kualitas dan harga yang bersaing. Sekarang ini sangat memprihatinkan kami juga garamnya tidak bisa keluar lantaran karena harganya sangat anjlok sekali, antara 300 sampai 500 rupiah ditawar para tengkulak. Makanya kami harapkan kepada pemerintah, bagi khusus ke pemerintah daerah, untuk sangat memperhatikan petani garam ini, bagaimana solusi untuk kenaikan garam di tingkat petani. Harganya berapa, Pak? Antara harganya itu antara 300 sampai 500 rupiah. Padahal kami memproduksi itu bukan garam biasa, kami sudah kelasnya kelas premium. Amrullah hanya bisa berharap pemerintah memperhatikan nasi petani garam yang ada di daerah ini, karena jumlah produksi garam yang sangat melimpah. Dari Sarang Banten, Dede Supandi, Jopos TV